Katanya Erich Fromm, cinta itu apa sih? Dia sifatnya aktif apa pasif sih? Mana yang lebih penting mencintai apa dicintai? Katanya Erich Fromm, kebanyakan orang mendefinisikan cinta itu rasa suka pada sesuatu. Dan ini sifatnya kayak kebetulan, kayak anugerah. Jadi tiba-tiba ada semacam rasa yang tiba-tiba datang suka pada sesuatu. Biasanya orang memahami itu. Makanya istilahnya jatuh cinta. Falling in love. Apa ya begitu katanya Erich Fromm? Nanti dia menjelaskan panjang lebar bahwa enggak begitu cinta itu. Malah nanti menurut dia cinta itu kayak seni. Karena dia kayak seni, orang harus paham apa itu cinta dan harus dipraktekkan. Jadi urusannya bukan apa yang kamu cintai, tapi bagaimana kamu mencintai. Hari ini orang fokus mencari apa yang dia suka, apa yang dia cintai. Katanya Erich Fromm enggak begitu. Untuk jadi pribadi yang mencintai, fokuslah pada bagaimana cara mencintai yang baik. Bukan apa yang kita cintai. Jadi cinta itu bukan urusan kamu cinta pada siapa. Tapi urusan bagaimana caramu mencintai. Jadi kamu enggak usah capek-capek, nyari yang cocok untukmu. Berperilakulah jadi seorang pecinta. Mencintailah secara benar. Nanti bahkan segala sesuatu akan jadi layak dicintai. Nggak cuma lawan jenismu yang satu itu. Itu maunya form itu. Kalau kamu fokusmu hanya pada apa yang layak kamu cintai, nanti kamu jadinya meleh-meleh. Suka yang ini, enggak suka yang itu. Seleraku yang ini, yang itu enggak terlalu suka. Ini egois. Jadi yang meleh-meleh ini kan modenya egois. Kamu mikir karamu diwenda. Fokuslah pertama-tama cara mencintai yang benar. Jadi, problem cinta selama ini, katanya Elifam, orang sering salah identifikasi. Dianggapnya, mencintai itu pertama-tama harus ada yang dicintai. Nggak, bukan itu. Pertama-tama harus kamu tahu bagaimana caranya mencintai yang baik dan benar. Ya, kalau bikin tulisan itu kamu harus ngerti EYD-nya sebelum kamu nulis. Yang mau bikin tesis, sebelum pertama-tama kamu nyari obyek tesis, mau apa, ya kamu harus ngerti cara nulis yang baik. Dapat obyek sebagus apapun, kalau caramu nulis enggak bagus, ya hasilnya rusak. Mencintai juga begitu. Oke, jadi itu yang diingatkan pertama oleh Erich Fromm. Jadi, cinta itu bukan sekedar perasaan suka, beruntunglah kita yang dikasih anugrasi tanda. Dia kayak seni, harus dipelajari. Seni itu kan begitu. Ya ada sih unsur bakatnya, tapi kan harus belajar. Mencintai juga begitu. Harus belajar juga cara mencintai yang baik. Banyak orang mencintai dia enggak sadar, malah merusak yang dicintai. Atau sebaliknya, merusak dia sendiri yang mencintai. Maka, belajarlah. Loh, ya enggak apa-apa, wong. Hampir semua filosof ilmuwan bilang bahwa relasi paling agung antar manusia itu cinta. Dan itu diidentifikasi jauh bahkan sejak lahirnya filsafat. Beberapa filosof awal kan sudah ngomong itu. Dunia ini berputar. Itu karena adanya cinta. Kalau enggak, mandek. Oke. Catatan pertama itu. Makanya dia punya sebuah quote yang bagus. Love is an activity. Not a passive effect. Jadi, cinta itu aktif. Tidak passive. Jangan diem saja. Ya, kalau kamu diem saja, ya enggak dapet-dapet. Enggak usah nunggu takdir. Atau kalau sudah dapet juga, jangan diem saja. Maka, cinta itu katanya Erich Fromm, bukan standing. Bukan falling fall, tapi standing in. Bukan jatuh cinta. Tapi, mendirikan cinta. Menegakkan cinta. Standing in itu kayak, Kalau bahasanya Al-Quran kayak sholat itu kan ikhomatu sholat. Mendirikan sholat. Tidak sekedar melaksanakan sholat. Nah, dirikanlah cinta. Jangan jatuh cinta. Kalau jatuh cinta itu kebetulan. Jadi, kalau ada yang bilang, Aku jatuh cinta padamu. Jangan kesusun diterima. Dia suruh mikir dulu. Karena, kalau dia ngomong dia jatuh cinta, Itu berarti tiba-tiba saja dia suka. Itu belum dipikir. Harus dipikir dulu sampai standing in. Apoyah ini cinta beneran. Jangan-jangan hanya kesan sesaat. Diket-diket sekilas, terus kamu deg-degan, Terus merasa, jangan-jangan ini jatuh cinta. Coba dipikir lagi. Direnungkan lagi. Jadi, standing in. Sampai ikhomah. Tidak sekedar jatuh. Jadi, Kalau kamu ditembak, Aku jatuh cinta padamu. Cintanya bagus. Jatuhnya yang jurek. Jadi, harus stand. Harus paham bener apa itu cinta. Syukur-syukur ngerti bagaimana Cinta yang aktif. Bukan cinta yang pasif. Jadi, rumus pertama dari vlog. Cinta itu aktif, tidak pasif. Karena cinta itu seni. Bukan jatuh. Harus dipelajari, terus dipraktekkan. Terima kasih telah menonton.